Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi, lagi-lagi Berjumpa bersama saya Arief Ang Oke teman, disini Saya akan kasih sering-sering teman semuanya Saya akan mencari Pakan tambahan alternatif teman Yaitu dari Azula Karena di kampung saya, ini di sawah saya tuh Ini kan keadaannya di sawah ya Jadi banyak sekali Azula yang Tidak berguna Mungkin jadi boleh dibuang sama pertaniannya ya Saya ambil buat pakan Entoknya teman Oke teman, ini dia Azulanya Saya mencari di sawah Ini sawah belum ditanami padi Ini udah tumbuhnya Azula segini Ini kan gratis teman Ya kita ambil aja pakai seser Gini teman nih Ini saya buat makan entok teman Jadi kalau teman-teman baca tabel itu Ada jurnal itu ada yang bilang ini Mengandung banyak serat, terus ada proteinnya Juga teman, jadi kalau saya Memberikan ke entoknya itu Ini teman, ini teman Ini teman, enggak saya ini Enggak saya, cuma Azula Saya percaya campur dengan ada dedak Juga teman Nah ini teman Nah ini kan seperti ini Ini Azulanya Dan nanti kita berikan ke bebek Nah entoknya teman-teman Ini bebek saya dulu Saya kebiasaan Renuh bebek Jadi apa-apa Bebek-bebek terus Karena udah ganti Enok dulu lah Seperti ini teman-teman Nanti kita tinggal Campur dengan Itu teman-teman Dedak Biasanya itu ada yang Cuma makan Azula aja Suka Tapi saya Biasanya campur dengan dedak Oke lanjut Nah itu dia teman Azulanya udah saya ambil Seperti ini Ini Azulanya nih teman Azula Azuli Nah ini Saya tuh memberikan Azula seperti ini Tidak langsung Saya berikan ke entoknya Ya sebetulnya Seperti ini Ada doyan Suka ya teman-teman Jadi Saya Biasanya campur teman Dengan pakan yang lain Misalnya Azulanya banyak Cuma gak masalah sih Orang dia tuh suka banget Makan Azula Gini teman Kalau jarang Tubuhan-tubuhan hijau Pake Azula Gitu teman Jadi ya lebih Penyang aja Seperti itu Nah ini Ini lain kali Saya akan membuat Fermentasi dari Azula Seperti apa teman ya Jadi teman-teman Bisa Pantengin terus Channel share Oke Saya seperti ini Jadi gila jadun teman Terus saya akan tambah Saya akan punya Ini teman Fermentasi dari Gedebok pisang Ini Gedebok pisangnya Ini Aduh Gedebok pisangnya Ini Lumayan banyak Ini Saya akan habisin aja Ini Sisanya Nah ini Nah ini Pisangnya Terus Terus Saya tetap tambah Sama bekatul Teman-teman Ada bekatul Ini Atau didak Atau didak Saya kasih Ya Gini aja Jadi wajin gam cukup Karena Endok saya lagi Setelah starter Dia lagi bertelur teman-teman ya Saya kasih Kosentrat Telur Ini Gini Segini Segegam aja Buat Endok Lima Gini Endok Tiga Ya Betinanya Tiga Yang Tidak 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 Seperti itu Yuk kita campur aja Langsung Gini Seperti apa Makan Azulanya Campur Gini aja Teman Disini Namanya Remah Remah Kalau orang sini Remah Remah Ini Kalau Teman Bisa Itu Bisa ditambah Air Dikit Aja Gak Apa Gini Lebih Lembut Ya Ini Azul Seperti Ini Azul Kandungannya Banyak Sekal Kali Ada Serat Ada Protein Jadi Sangat Bermanfaat Banyak Ini Bagi Ternak Entok Bebek Kalau Ayam Saya Belum Pernah Coba Pake Azul Kalau Sejenis Entok Bebek Biasanya Dia Lebih Suka Yuk Kita Berikan Makan Ke Ini Saya Kan Kasih Ke Ini Azul Dia Suka Saya Makan Suka Dulu Nih Belum Tuh 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 Buk Pisang Apa Tuh Ya Karena Karnanya Serat Ada Protein Kandungan Kandungan Yang Lain Jadi Daripada Memang Bisa Salah Kadang Tidak Perlu Tidak Tidak Berguna Ya Bisa Memanfaatkan Untuk Pakan Karnak Jadi Tepetan Itu Azul Itu Tadi Yang Saya Ambil Itu Dia Di Ambilin Terus Disisiin Setelah Busuk Baru Buat Pupuk Pupuk Itu Bisa Ini Yang Jahat Banget Ini Teman Dia Laper Dia Saya Kasih Makan Segini Nanti Siangan Dikit Sudah Mulai Habis Seperti Itu Baru Nanti Setelah Sore Saya Berikan Lagi Saya Cuma Ngasih Dua Saya Ngasih Makan Endok Ini Dua Kali Sehari Cuma Pagi Dan Fore Ya Tuh Tuh Gahap Dia Makan Ini Azulanya Sama Farfentasi Gedebok Pisak Ini Juga Kan Sebetulnya Itu Semua Azulanya Suka Tapi Saya Itu Orang Yang Enggak Tegaan Siapa Dicampur Ini Kayak Namanya Kaya Dedak Terus Ada Kalau Sedang Bertelur Saya Berikan Sikosentra Supaya Nutrisinya Tak Ada Tambahan Nutrisi Tidak Hanya Geretongan Aja Seperti Teman Tidak Suka Lihat Entok Makan Seperti Teman Ini Sudah Bertelur Teman Disini Bertelur 2 Yang Disini Bertelur 3 Yang Betul Ini Sama Yang Itu Yang Ini Belum Yang Ini Belum Yang Ini Masih Mudah Ini Entok Keraja Jadi Kalau Lihat Entok Makan Itu Malah Kita Yang Ikut Ikutan Lahap Seperti Ini Teman Lain Kali Akan Saya Buat Ini Teman Ya Fermentasi Dari Azula Seperti Apa Bisa Atau Tidak Teman Teman Nanti Kita Akan Taulah Ya Seperti Itu TNC Bisa Tapi Harus Di Jemur Tengah Hari Seperti Itu Kayaknya Tuh Sudah Banget Teman Tuh Jalan Kali Itulah Kita Akan Mencoba Fermentasi Azula Dikit Aja Dulu Seperti Apa Hasil Nya Kan Bisa Itu Aku Jadi Kira Kira Ini Dulu Tentang Pemberian Pakan Alternatif Kayak Nutrisi Protein Serat Untuk Entok Dari Azula Jadi Yang Memang Di sawah Atau Orang Orang Kurang Tahu Kalau Pertanak Yang Lain Banyak Yang Tahu Jadi Kita Manfaatkan Aja Untuk Pakan Entok Atau Bebek Oke Saya Rios Salam Salam Sukses Para Pertanak Indonesia